Tauhid Channel Karena kewajiban dan prinsip Ahli Sunnah adalah Fatuh dan tunduk terhadap kebijakan ulil amri Pemerintah kita Pemerintah kita di hari-hari ini Melarang pengadaan sholat berjamaah Sholat Jumat Dan juga tentu yang diinginkan adalah Melarang perkumpulan yang bersifat masal Termasuk etikaf padanya Sehingga bentuk kepatuhan kita kepada kebijakan ulil amri Kita tidak melakukan etikaf di masjid Apakah kemudian etikaf di rumah? Tidak juga Karena etikaf adalah Ibadah Yang ditentukan batasan tempatnya Yaitu di masjid Ini dalil bahwa etikaf itu di masjid disyariatkannya Tidak bisa kemudian seseorang Pada masa pandemi Etikaf di rumah Dia khususkan ruangan Dia kosongkan Lantas untuk ibadah Dan dia beretikaf padanya Ini tidak ada contohnya Itu termasuk perkara Bid'ah yang dia mengadang ada Kalau memang dia sudah terbiasa etikaf pada masa-masa sebelumnya Pada tahun-tahun sebelumnya Maka dia tetap mendapatkan pahala itu Atau mungkin karena Ketungguhan tekat dia Niat dia Dia sudah mendapatkan niat Karena niatul mar'i ablagu min amalihi Niatnya seseorang itu lebih dulu sampai daripada Amalannya Demikian Sehingga Hati-hati Dari fatawa Yang membolehkan etikaf Di masjid Setelah mendapatkan izin Dari penguruh masjid Tentu ini akan mengundang banyak orang nantinya Sehingga tidak tercapai maksud yang diinginkan Fadhal Nabi SAW bersabda La dharara wa ladharar Tidak boleh kita melakukan suatu perbuatan Yang bisa memudaratkan diri kita sendiri Dan memudaratkan orang lain Maka cukuplah Anda Berberbanyak ibadah Di malam-malam 10 akhir Ramadan Guna meraih keutama nilatul qadar Tidak disyaratkan harus dengan beretika Barakallahu hikm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton